Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Hamdan wasyukran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baiklah anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang pendidikan agama islam dan buddha pekerti kelas 1 Sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita awali dengan membaca doa A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuqani fahma Birahmatika ya arhamarrohim Amin Anak-anak pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang Pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah Kita akan membahasnya Satu-satu per ayat Mulai dari ayat 1 Sampai ayat ke 7 Pada ayat pertama Surat Al-Fatihah berbunyi Bismillahirrohmanirrohim Artinya adalah Dengan menyebut Nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Anak-anak Pesan yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ini adalah Kita harus senantiasa Mengawali kegiatan Dengan membaca Basmalah Supaya apa anak-anak? Supaya Apapun yang kita kerjakan Apapun kegiatan yang kita lakukan Selalu diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah pesan yang terkandung Di dalam surat Al-Fatihah Ayat 1 Ayat kedua Dari surat Al-Fatihah Berbunyi Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Artinya adalah Segala puji bagi Allah Yang merajai alam semesta Nah anak-anak Pesan yang terkandung di dalam Ayat 2 ini Adalah Kita harus selalu Bersyukur Dan senantiasa Memuji Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena kita Telah diberi banyak Sekali nikmat-nikmat Yang tidak dapat Dihitung Ayat ketiga Dari surat Al-Fatihah Berbunyi Ar-Rahmanirrohim Artinya adalah Maha pengasih Lagi Maha penyayang Pesan yang terkandung Di dalam surat ini Adalah Menjelaskan Tentang Kasih sayang Allah Subhanahu Wa ta'ala Baik terhadap Orang Islam Maupun Orang Yang Tidak Beragama Islam Semua Dikasihi Dan disayangi Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ayat keempat Berbunyi Maliki Yawumid Din Artinya adalah Yang menguasai Hari Pembalasan Nah Anak-anak Pesan yang terkandung Di dalam ayat ini Adalah Bahwasannya Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan membalas Semua Perbuatan Perbuatan Kita Baik itu Perbuatan Yang baik Maupun Perbuatan Yang buruk Ayat Yang kelima Dari surat Al-Fatihah Adalah Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Artinya Hanya Engkau Yang kami Sembah Dan Hanya Kepada Engkau Kami Memohon Pertolongan Nah Anak-anak Pesan Yang terkandung Di dalam Ayat ini Adalah Taat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan apa Kita taat Kepada Allah Dengan Cara Menyembahnya Kita Menjalankan Semua Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Menjahui Semua Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Ayat Yang berikutnya Adalah Ayat Keenam Dan Ayat Ketujuh Yang artinya Tunjukilah Kami Jalan Yang lurus Yaitu Jalan Orang-orang Yang telah Engkau Beri nikmat Kepada Mereka Bukan Jalan Mereka Yang dimurkai Dan Bukan Pula Jalan Yang Sesat Nah Anak-anak Pesan Yang terkandung Di dalam Ayat ini Adalah Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Ashadu Allah Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah